Kematian ayah dan anak membusuk di Koja, Jakarta Utara masih misteri, polisi terus dalami penyebab kematian. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Seolah-olah istrinya mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pembunuhan terungkap usai polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan pelaku tega mencekik istrinya hingga tewas. Kemudian jasad korban dibawa ke dapur dan leher diikat kain agar seolah-olah korban bunuh diri. Pelaku tega membunuh istrinya sendiri dipicu persoalan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keuangan rumah tangga korban bermasalah karena pelaku banyak melakukan pinjaman online. Kapolreswaikan anak AKBP Pratomo Widodo mengatakan motif pembunuhan murni karena ekonomi. Persalisian pelaku dan korban sudah sering terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Ada benturan kepala dan bekas tekanan di leher, pelaku ini nyekek ya, pelaku nyekek korban, terus kemudian dibentukkan kepalanya ke dinding disitulah dia langsung tidak bergerak. Nah ini tidak diketahui apakah sudah mati atau belum, terus kemudian bunuh si pelaku ini. Dan orang lainnya berpikir dan berpikir. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pelaku kini ditahan di Polres Wai Kanan, Lampung. Pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan tindak pidana pembunuhan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Namun jika hasil pemeriksaan pelaku terbukti ada perencanaan, polisi mengatakan pelaku tidak menutup kemungkinan akan dijerat dengan pasal 340, ancaman pidana mati atau seumur hidup. Roy Triyono, Wai Kanan, Lampung. Kita ke informasi lain, pemirsa Presiden Jokowi Dodo menjamu makan siang tiga bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anis Baswedan di Istana Merdeka Jakarta. Suasana hangat dan akrab tampak jelas dalam pertemuan Jokowi dengan ketiga bakal capres itu. Sejumlah menu makanan disajikan dalam jamuan ini. Di antaranya nasi putih, soto lamungan, sapi lada hitam, cumi goreng, udang goreng telur asin, hingga bebek pangga. Jokowi juga menjamu ketiga bakal capres itu dengan sajian minuman es, laksamana, mengamuk, serta jus jeruk. Jamuan makan siang ini diselingi dengan perbincangan akrab antara Jokowi dan ketiga bakal capres. Ketiga bakal capres ini pun menyambut baik jamuan makan siang. Bakal capres Ganjar Pranowo menilai Jokowi mendukung sistem demokrasi yang baik dan mengajak semua pihak untuk bersama menjaga pemilu berjalan dengan baik, damai, dan adil. Sementara bakal capres Prabowo Subianto berterima kasih atas undangan makan siang yang berlangsung dengan suasana akrab. Bakal capres Anis Baswedan menyebut jamuan makan siang membahas hal-hal yang bersifat ringan. Informasi selengkapnya terkait makan siang Jokowi dengan tiga bakal capres, kita bergabung bersama Helmut Timothy dan jurukamera Galib Bagas dari Istana ke Presiden Jakarta. Helmut, apa saja yang disampaikan ketika baca pres usai makan siang bersama dengan Presiden Jokowi Dodo? Selamat sore, Stefania Patricia dan juga Pemirsa. Ada pesan penting, pesan yang disampaikan kepada wartawan tadi setelah selesai dilakukan makan siang bersama, sekitar pukul setengah dua siang, yakni yang pertama adalah menciptakan pemilu 2004 secara damai, aman, dan juga tentram. Selain itu juga membuat pemilu 2024 ini netral. Artinya dalam pemilu 2004 tidak ada intervensi dari pihak keempat pun, dan juga dari baik penegak hukum, polisi, TNI, dan juga aparatur sipil negara, dan juga berbagai stakeholder. Memang ada hal yang menarik tadi disampaikan ketiga calon presiden yang tadi disampaikan kepada wartawan, yakni mereka mengobrol santai, mengobrol ringan, dan juga hingga ada pesan-pesan yang disampaikan untuk menjaga damai dan juga tentramnya pemilu 2004. Setelah itu juga ada hal yang menarik dari ketiga bakal calon presiden tersebut, yang tadi sampai melakukan makan siang bersama, yakni mereka menggunakan batik parang, dan ini bukan hal yang direncanakan, tapi memang adalah hal yang sangat spontan, dan ketiganya mereka menggunakan batik, dan ini menandakan adanya kecintaan produk Indonesia, dan juga adanya kesamaan hati dari ketiga bakal calon presiden. Dan ungkapan itu akan kita simak bersama dari ketiga bakal calon presiden berikut ini. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan berorang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi, tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden, dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya. Soto. Lontong, cumi-cumi, sayur. Sayur. Lumayan, jadi bagus ya kita juga. Dalam suasana yang akrab, dan tadi kami juga ucapkan terima kasih, diundang, kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus, dan kita juga berharap suasana baik. Tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang diskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Terima kasih persatuan dan kesatuan inilah yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjaga ketentraman damai, dan juga aman dalam pemilu 2024, sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia. Kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Helmut Timati, dan Galih Bagas melaporkan langsung dari Istana ke Presiden Jakarta. Selamat bertugas kembali. Sementara itu mempirsa, sebelumnya Presiden Jokowi Dodo angkat bicara. Prehal siapa? Sosok Capres-Cawapres yang didukungnya untuk pemilu 2024 nanti. Jokowi menegaskan, mendukung semua pasangan Capres-Cawapres, demi kebaikan bangsa. Presiden Jokowi Dodo buka suara soal dukungannya terhadap Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendata. Jokowi mengatakan ia mendukung tiga Capres yang akan berkontestasi di Pilpres nanti. Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditanya awak media usaha menghadiri apel santri tahun 2023 di Surabaya. Kita ke informasi lain, pemirsa kematian ayah dan anak membusuk di Koja masih misteri. Jasad kedua korban kini sudah dibawa ke rumah sakit Polri. Sementara korban selamat istri dan anaknya masih dirawat. Penyebab ayah dan anak tewas membusuk di dalam rumah di Koja, Jakarta Utara belum diketahui. Pasalnya jasad kedua korban ditemukan mengenaskan di sudut ruangan. Tim gabungan dari Satres-Cawapres, Metro Jakarta Utara, Polsek Koja, dan Puslap for Polri pun langsung melakukan olah TKP. Sementara kedua korban, ayah yang berusia 50 tahun dan anaknya yang baru berusia 2 tahun, telah dievakuasi ke rumah sakit Polri. Untuk memperbaru informasi Anda, kita bergabung dengan jurnalis universe Andrea Hosana dan juru kamera Wahyu Santiko dari RS Polri, Jakarta Timur. Andrea, apakah jenazah ayah dan anak yang ditemukan tewas di rumahnya sudah selesai diotopsi dan apakah istri dan anak lainnya yang selamat masih dirawat di sana? Selamat sore, Stephanie Patricia dan juga Pemirsa BTV dapat kami informasikan bahwa dengan ditemukannya mayat dari bapak berinisial AH dan berusia 50 tahun serta anak balita berusia 2 tahun, ini telah dilakukan proses otopsi yang dilakukan oleh tim forensik rumah sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Dan sampai saat ini memang belum diketahui apa penyebab dari kematian bapak dan juga anak tersebut dan dari tim penyidik juga masih dalam proses pendalaman terkait dengan kasus ini dan tim gabungan dari Satres Krim Polres Petro Jakarta Utara beserta dengan Polsek dari Koja dan juga Puslafor Polri ini telah melakukan olah kejadian perkara setelah melakukan evakuasi terhadap 2 jasa tersebut. Dan sebelumnya kasat reskrim dari Polres Petro Jakarta Utara yakni AKBP Iverson Manasso mengatakan bahwa kejadian ini terungkap dengan adanya keluhan dari warga di sekitar perumahan di mana kedua jasad ini ditemukan karena adanya bau yang tidak sedap kemudian para warga ini melaporkan kepada Babinsa dan kemudian tim Babinsa serta dari tim Polsek ini melakukan mendatangi rumah tersebut dan menemukan adanya dua jasad dari ayah dan anak tersebut. Dan dari kedua jasad ini kemudian dievakuasi dan kemudian selain dari kedua jasad ini juga ditemukan adanya ibu dan juga anak sulung di rumah tersebut yang selamat namun dalam keadaan dehidrasi dan juga lemas. Dan berikut mari kita dengarkan keterangan selengkapnya dari kasat reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manasso. Kami telah menyiapkan tim Polwan TPA untuk penanganan medis terhadap istri dan anak dari korban. Saat ini sedang berada di rumah sakit dan dalam penanganan medis oleh dokter. Pak itu lebih dari tujuh hari? Apakah di daerah keluarga? Kami belum bisa menyampaikan, nanti ahlinya yang menyampaikan. Artinya masih penyelidikan ya Pak? Berapa lama korban berada di TKP itu nanti biarlah lihat, menjelaskan. Ya pemirsa dan juga Stephanie Patricia memang kedua jasad tersebut sudah melalui proses otopsi namun hingga saat ini memang belum ada hasil dari tim forensik terkait dengan hasil otopsi tersebut. Dan untuk informasi bahwa kedua ibu dan juga anak yang dinyatakan selamat ini dibawa ke rumah sakit Pelabuhan Jakarta untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Demikian Patricia kembali ke studio. Terima kasih Andrea Hosana dan Wahyu Santi Kuatas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa sebelumnya kematian ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara terungkap lantaran warga curiga dengan bau busuk yang tercium selama dua minggu. Warga kemudian mendobrak rumah dan mendapati jasad ayah dan anak sudah membusuk sementara istri dan satu anak lainnya dalam kondisi lemas. Warga di Jalan Balai Rakyat 3, Tugus Selatan Koja, Jakarta Utara, Geger usai penemuan jenasa ayah dan anak yang tewas membusuk di dalam rumahnya. Terungkapnya kasus kematian ini berawal dari kecurigaan warga yang mencium bau bangkai selama dua minggu dari salah satu rumah. Bau yang menyengat itu membuat warga harus menutup hidung menggunakan masker atau baju saat melintasi rumah itu. Setelah berkoordinasi dengan perangkat pelurahan dan aparat setempat, warga akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu rumah. Betapa terkejutnya warga saat menemukan jasad Hamka Rusdi berusia 50 tahun dan anak perempuan keduanya yang masih berusia 2 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, warga juga menemukan istri dan anak perempuan pertamanya berusia 4 tahun yang masih hidup. Namun, keduanya ditemukan dalam kondisi lemas dan tidak bisa diajak berkomunikasi. Keduanya kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pas didobrak, istrinya ada di ruang tamu. Cuman saya bilang, kok ibu suami meninggal gak lapor-lapor ke warga, gak lapor ke RT, cuman gak bisa ngomong. Udah ngomong, udah lingkung gitu. Sementara itu, hasil penyelidikan sentara polisi, jasad sang ayah ditemukan di sudut ruangan. Sementara sang anak yang berusia 2 tahun ditemukan di lokasi berbeda, tak jauh dari jasad ayahnya. Bahwa saat ini, tim lengkap yang terdiri dari tim Ola TKP, Satuan Reskrim Polres, Neto, Jakarta, Utara, Reskrim Polsekoja, di-backup oleh tim pus lapor Mabus Polri, dan juga dari tim kedokteran forensik, rumah sakit Polri Ramadjati. Melakukan Ola TKP secara terpadu. Tepadu, kami belum bisa menyampaikan, yang lain-lain kami belum bisa menyampaikan, ada atau tidaknya kekerasan fisik terhadap kedua korban. Guna menyelidiki penyebab kematian ayah dan anak itu, polisi kemudian melakukan Ola TKP. Sejumlah barang bukti dari dalam rumah turut diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi dari unit pelayanan perempuan dan anak juga dilibatkan untuk mengawal pendanganan medis ibu dan anak yang masih hidup. Tim Liputan, The Universe. Untuk membahas lebih dalam terkait kasus ayah anak yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya, kami sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliana. Selamat sore, Pak Adrianus. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Adrianus, ayah dan anak ditemukan tewas membusuk, sementara istri dan satu anak lainnya masih hidup, namun dalam kondisi terkapar lemas. Apa analisa sementara Anda atas kasus ini? Terus terang, ketika menganalisa kasus ini, saya terpengaruh dengan dua kasus yang agak-agak mirip, yang terjadi di Jakarta, satu di Kaligres dan satu lagi di Cineri, di mana ada beberapa orang yang kemudian meninggal dalam situasi yang kurang lebih sama. Meninggal beberapa lama, tidak menjalani prosedur pemakaman, seperti ditinggalkan, dan kemudian mengering, persis seperti di Kaligres dan Cineri. Maka ketika melihat kasus ini, saya lalu berpikir, jangan-jangan terjadi situasi yang kurang lebih sama. Kalau kita lihat dari apa yang terjadi di Cineri dan Kaligres, maka kurang lebih ada beberapa hal yang kemungkinan akan terjadi, akan terjadi atau ditemukan lagi, di kasus Kojai ini. Yang pertama adalah ada korban yang memang sakit terminal, sakit berat gitu ya, dan sudah nggak bisa lagi diobati, dan kemudian lalu mungkin karena diserangkan jantung, dan kemudian meninggal di tempat, meninggal di rumah. Nah, kemudian lalu yang lain, dalam hal ini misalnya mungkin istrinya, mungkin sekali mengalami gangguan mental ya, dia punya kesehatan mental terganggu, sehingga begitu melihat sang suami, apa namanya, kena serangan jantung misalnya begitu ya, lalu kemudian dia bukannya berinisiatif untuk meminta tolong, atau membawa ke rumah sakit, tapi malah bengong, bingung ya, tidak mampu memutuskan, dan ujung-ujungnya kemudian lalu, anaknya yang nomor 2 tahun ikut meninggal, karena tidak mendapatkan asupan, dan anak yang lain juga kemudian sama, sama ya, maaf sekaratnya dengan ibunya. Jadi dengan kata lain, ada 2 kemungkinan, pertama adalah sang ayah sakit terminal, dan kemudian sang ibu tidak mampu menolong, karena memiliki gangguan jiwa, atau mental health yang terganggu, sehingga kemudian malah, lalu mendiamkan, hingga kemudian sampai berminggu-minggu, menjadi casat yang kemudian, baunya dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mungkin begitu Mbak. Baik, analisa sementara, mungkin ayahnya memiliki penyakit terminal, penyakit yang mengarah kepada kematian, dan sang istri mengalami sakit mental, begitu ya Prof ya. Tapi kan warga sekitar mengatakan, bahkan mereka dari luar saja, bisa mencium bau menyengat ya. Ini menjadi pertanyaan, mengapa kemudian sang istri, bertahan di dalam rumah tersebut Prof, dengan jenazah yang diperkirakan, sudah tewas lebih dari 2 minggu. Ya, tapi implicit di balik konteks gangguan mental itu, atau kesehatan mental itu, yang bersangkutan tidak merasa bahwa, bahwa bau jasad itu mengganggu, gitu ya. Jadi malah dia kemudian, bisa menikmati itu ya, ini duga-dugaan ya, sehingga kemudian lalu, apa biasa saja, hidup bersama mayat, begitu lah. Sampai kemudian dia sendiri, tidak lagi mampu berhidup ya, mengingat karena dasarnya, dia punya gangguan mental, sehingga kemudian gak mampu, misalnya memasak makanan, berbelanja, atau juga mungkin karena sudah tidak ada lagi uang, sehingga kemudian lalu, berlapar-lapar saja dengan anaknya, sehingga kemudian ditemukan oleh masyarakat, dalam kondisi, apa namanya, sekarat lah, begitu. Jadi saya kira, lebih kepada ketidakmampuan sang istri, untuk mere cover situasi, begitu. Ini sebenarnya yang menjadi pembeda, dengan dua kasus lain ya, Prof, bahwa ada korban selamat, dalam kasus ini. Tapi menurut Anda, apakah polisi nantinya, akan bisa menggali keterangan, dari sang istri, yang saat ini, masih mendapat perawatan medis? Saya kira iya ya, sepanjang tentu saja, kebugarannya dikebalikan dulu, dipulihkan dulu. Nah, tetapi jangan lupa, kalau memang dalam hal ini, kita menduga, yang bersakutan punya gangguan, kejiwaan, maka tentu, ada soal juga, dengan apakah keterangannya, dapat dianggap sebagai valid, kredibel, apa tidak. Misalnya, kalau dia memberikan keterangan, yang berubah-rubah, tidak logis, maka tentu, kita harus tepis tuh, dan polisi harus kembali, ke titik nol ya, tidak bisa bersandarkan, pada keterangan, sang istri, tapi lalu, kemudian harus mencari, fakta-fakta lain. Moga-moga, yang terjadi adalah, bahwa istri sebetulnya, tidak mengalami gangguan, mental yang begitu keras ya, sehingga begitu, kemudian secara fisik, dia sudah bisa dipulihkan, maka kemungkinan, kemampuan psikisnya, kemampuan kognisinya, juga akan kembali. Moga-moga begitu. Ya, dalam ketiga kasus ini, tetangga sekitar, mengatakan bahwa, keluarga tersebut, keluarga yang terkait dengan kasus, tertutup, cenderung tertutup, dan jarang bersosialisasi. Apakah ini juga pola, yang Anda amati, terjadi pada ketiga kasus ini, Prof? Ada dua kemungkinan. Pertama adalah bahwa, bahwa, kalau bicara mengenai kasus di Kalindrasya, itu lebih pada konteks menarik diri. Memutus hubungan, dengan orang luar, dan, apa, melupakan, atau tidak membangun, apa, support system, jika ada apa-apa. Mengingat, karena mereka, ketika itu berempat, dan, dan menganggap bahwa mereka, mampu saling tolong-menolonglah, dan tidak perlu saudara, tidak perlu tetangga, menarik diri. Pertanyaannya adalah bahwa, apakah menarik diri ini, menjadi suatu gejala yang individual, atau jangan-jangan sudah menjadi gejala perkotaan. Banyak orang yang, merasa bahwa tetangga tidak perlu, saudara tidak perlu, mengingat, tidak mungkin sakit, tidak mungkin telaka, tidak mungkin mati, sehingga kemudian, tetangga tidak butuh. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai kasus di Cinere, maka ada versi lain, daripada menarik diri, yakni, ini merupakan bagian dari gaya hidup. Apa namanya, ini mungkin mengacu pada apa yang terjadi, di masyarakat Jepang ya, di mana memang, apa, happy, hidup sendiri, happy untuk tidak berkomunikasi dengan pihak lain, tidak berinteraksi dengan pihak yang lain, ada itu nama Jepangnya itu, tapi saya tidak, lupa saya, yang merupakan bagian hidup, dan konon, nah ini dia nih, konon, sudah mulai ada, anak-anak muda Indonesia, yang juga mulai mempraktekannya. jadi kalau pada yang pertama itu menarik diri lebih kepada, karena merasa yakin bahwa gak ada gunanya bertetangga, tapi pada yang kedua ini memang merasa, itu adalah bagian dari gaya hidupnya, ya sebagai, sebagai generasi ZK, begitu ya, lalu kemudian mempraktekan gaya hidup tersebut, namun, demikian, apa, kedua-duanya juga akhirnya mengalami satu situasi yang fatal, yakni ketika betul-betul terjadi ke, apa, terjadi situasi gawat, lalu tetangga tidak ada yang bisa menolong, demikian. Baik, kita tunggu hasil penyelidikan polisi terkait penyebab kematian ayah dan anak yang ditemukan tewas membusuk di rumahnya. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia atas waktunya di Berita Satu Sore. Pemirsa, kasus penemuan orang tua dan anak yang tewas membusuk di dalam rumah, bukan kali pertama terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi di Cine Redepok, Jawa Barat pada September 2023 lalu, serta di Kalideras Jakarta Barat pada November 2022 lalu. Namun, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kedua kasus tersebut. Kasus tewasnya orang tua dan anak secara misterius hingga membusuk di dalam rumah, bukanlah kali pertama terjadi. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, setidaknya ada dua kasus lain yang memiliki kemiripan, alias serupa dengan kasus tewasnya ayah dan anak yang membusuk di dalam rumah, wilayah Kujang, Jakarta Utara. Awal September 2023 lalu, warga Cine Redepok, Jawa Barat digegarkan dengan penemuan ibu dan anak tinggal kerangkat di dalam rumahnya. Kedua korban ditemukan di kamar mandi dalam kondisi berdampingan. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sudah mengering dan tidak bisa dikenali secara kasat mata. Polisi kemudian menyelidiki terkait penyebab kematian ibu yang diketahui bernama Grace 60 tahun dan anaknya David 40 tahun. Olah TKP pun dilakukan termasuk menggunakan metode scientific crime investigation untuk mengetahui penyebab pasti tewasnya kedua korban. Hasilnya, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana atau pembunuhan dalam kasus tewasnya kedua korban. Polisi menyimpulkan, keduanya meningkat akibat kekurangan oksigen. Kasus ini kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian. Tak jauh berbeda dengan kasus tewasnya orang tua dan anak di Cine Redepok, Jawa Barat. Hampir satu tahun sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. November 2022 lalu, satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan paman ditemukan tewas dalam kondisi membusuk di perumahan Citra Garden 1. Kempatnya ditemukan di ruangan berbeda di dalam rumah. Meski begitu, polisi kemudian menghentikan penyelidikan kasus kematian satu keluarga ini. Alasannya, polisi tidak menemukan adanya unsur pidana sebab hasil penyelidikan menggunakan metode scientific crime investigation, polisi kemudian berkesimpulan, jika keempatnya meninggal secara wajar akibat sakit. Tim Liputan, The Universe. Kita kesorotan lain, pemirsa tiga anggota TNI yang menjadi tersangka pembunuhan pemuda asal Aceh Imam Maskur hari ini menjalani sidang perdana di pengadilan militer Jakarta. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan terhadap satu anggota PAS PAMPRES dan dua anggota TNI. Sidang digelar secara terbuka. Berkas ketiganya telah diterima oleh pengadilan militer 2 Jakarta Senin pekan lalu. Jurubicara sekaligus hakim pengadilan militer 208 Jakarta Mayor Lautkum Awan Kurnia mengatakan ketiganya didakwa pasal 340 KHP Jumto 55 KHP ayat 1 ke 1 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Ya tadi, ya tadi Majelis sudah memberikan penjelasan bahwa pihak KPK Informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Maria Gabriela dan Juru Kamera Yulisa Febiola dari pengadilan militer Jakarta. Gabriela, apakah dalam dakwaan yang dibacakan ada fakta-fakta yang dibeberkan terkait pembunuhan Imam Maskur? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Hari ini memang telah digelar sidang perdana atas tiga anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan Imam Maskur di pengadilan militer 2 Jakarta Timur. Nah, tiga anggota TNI ini adalah personel PAS PAMPRES, Praka Riswandi Manik, Praka Heri Sandi dari Satuan Direkturat Topografi TNI Akad San Darat dan Praka Jas Mowir dari Kodam Iskandar Muda. Diketahui sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dimulai pada pukul 10 pagi tadi dan sudah selesai di sekitar pukul 12 tadi siang. Nah, dalam persidangan ini ketiga terdakwa disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana untuk dakwaan primer, pasal pembunuhan bersama-sama untuk dakwaan subsidir dan pasal penganiayaan hingga menyebabkan kematian untuk dakwaan lebih subsidir. Ketiga anggota TNI ini kan disangkakan dengan pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 yakni secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Nah, dengan ancaman dengan pasal tersebut ketiganya terancam kuman pidana mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, Stefani dan juga pemirsa terkait dengan fakta persidangan dalam sidang tadi penuntut umum menyebut bahwa terdakwa 1 yakni prakariswan dimanik melakukan pengancaman serta meminta uang tebusan terhadap keluarga Imam Masikur. Keluarga korban diminta uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Nah, terkait dengan kronologi dari peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus lalu para terdakwa ini disebut lebih dahulu menemukan tokoh obat ilegal milik Imam Masikur. Kemudian salah seorang terdakwa yakni Heri Sandi berpura-pura sebagai pembeli gitu dan bertanya soal salah satu ojenis obat. Saat Imam menjawab ada obat tersebut, Heri menghubungi kedua terdakwa lainnya yang sedang berada di dalam mobil. Nah, kala itu Imam menyebut sempat berteriak dan perihala rampok. Kemudian salah satu terdakwa saat itu sempat menjelaskan kepada warga sekitar yang berkumpul bahwa mereka adalah anggota sehingga warga yang berkumpul di lokasi itu langsung membubarkan diri. Imam Masikur pun kemudian diborgol dan dibawa ke mobil yang memang sudah disediakan. Nah, dalam mobil ini ia mengalami penyiksaan berat. Ia dipukul di bagian wajah, kepala, dan ditendang hingga dicambuk menggunakan kabel. Nah, sidang sendiri akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 2 November mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Demikian, Stefani. Terima kasih Maria Gabriela dan Yulisa Febiola. Selamat bertugas kembali. Sebelumnya, pemirsa anggota PAS PAMPRES dan dua prajuri TNI menganiaya hingga tewas seorang pemuda asal Aceh, Imam Maskur. Korban diculik, diperas, dianiaya, hingga jasadnya dibuang di sungai di daerah Karawang, Jawa Barat. Imam Maskur, pria asal Kabupaten Biren Aceh, tewas di tangan tiga prajuri TNI atas kasus penculikan, pemerasan, hingga penganiayaan di kawasan Rempoa, Tangerang, Selatan, Banten. Kejadian penculikan dan penganiayaan itu dilakukan anggota PAS PAMPRES dan dua prajuri TNI pada 12 Agustus 2023 lalu. Imam Maskur diculik dengan menggunakan mobil di kawasan Rempoa, Ciputa Timur, Tangerang, Selatan. Maskur sempat berkomunikasi dengan keluarganya untuk meminta tebusan senilai 50 juta rupiah atas permintaan pelaku. Video ini pun viral di media sosial, lantaran satu pelaku adalah oknum anggota pasukan pengaman presiden bernama Prakariswandi Manik. Sementara dua pelaku lainnya adalah anggota TNI, yaitu Praka HS dan Praka J. Mereka pun tak segan-sengan menganiaya Imam Maskur hingga tewas. Usaha laporan dan pemersahan terbunuhnya Imam Maskur, POM dan Jaya menangkap dan menetapkan ketiganya menjadi tersangka. Mereka dijerat kasus penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari mengatakan, hasil pemersahan tersangka, Imam Maskur tewas akibat benturan benda keras. Sebelumnya pemuda berusia 25 tahun tersebut dinyatakan meninggal dunia akibat asma. Tim Liputan, B Universe Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL. Kini plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Apa jadinya kalau kamu dapat untung dari uang yang diproduktifkan dengan analisa yang baik dan nolibar riba klub? Hah? Emang kan? Kamu nanya? Ya adalah! Imbel hasilnya kompetitif, bisa dibagi perbulan lagi. Dengan kehatian, sistem pendanaan dikelola secara syariah. Satu lagi, ini bukan hanya tentang untung, nanti berapa banyak kebaikan yang kamu sebarkan. Kazuha, untuk kamu sekarang dan masa depan. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi, seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional LEMINERAL, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru, dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Episode hari ini, Kudu nyampe di. Gue gak mau tau, pokoknya gue mau ngeringin rambut. Ya, tapi kabelnya pengen jika nyampe. Pokoknya gue gak mau tau, Kudu nyampe. Saksikan serial komedi Multivision, suami-suami takut istri, setiap hari, jam 6 sore, hanya di BTV. Pemirsa ratusan bonek berujuk rasa di depan kantor manajemen Persebaya Surabaya siang tadi. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan bonek terhadap performa buruk Persebaya di putaran pertama Liga 1. Ratusan bonek menyanyikan yel-yel agar manajemen mencopot manajer Persebaya. Dalam laga terakhir kontrapersi ke diri, Persebaya kalah telak dengan skor 4-0. Perbaikan manajemen dan peningkatan mental tim dalam pertanding menjadi sejumlah tuntutan bonek dalam aksi ini. Kami bonek tidak pernah menghialati cinta terhadap tim ini. Kami bonek tidak pernah mundur sejengkal pun dalam memberikan dukungan terhadap tim ini. Oleh karena itu, jika manajemen klub dalam hal ini manajer tim, jajaran pelatih, dan seluruh pemain masih setengah hati, silakan pergi. Seorang pengendara motor tewas terlindas bus di jalan Pantura Tuban, Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakan lalu lintas yang melibatkan kendaraan sepeda motor dan bus PO Jaya Utama yang berpenumpang kurang lebih 20 orang terjadi di jalan Pantura Tuban, Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat dari kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor tewas di tempat, sedangkan sopir dan salah satu dari penumpang bus mengalami luka ringan. Kecelakaan bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah berat menuju ke timur. Tiba-tiba pengendara motor berhenti dan hendak belok ke kanan dengan cara memotong jalan. Namun, naasnya dari arah belakang ada sebuah bus dengan kecepatan tinggi, diduga akan mendahului lewat jalur kiri. Karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, akhirnya bus menabrak motor yang melaju. Kendaraannya dari arah mana, dari mana? Dari barat semua, mau ke timur. Terus, kalau bisa ketabrak itu? Bisa nyalip kiri. Biasanya nyalip kiri? Kejadiannya masih kurang paham. Aku pas maunya kurang ke sini, lihat kanan kiri. Mungkin pas lihat kiri, gak melihat kejadian. Tahu-tahu, dah ketindes mati. Kita montonnya dari timur. Jangan panik, tonton langsung. Tetap balik, kecepatan tinggi, tiba-tiba ada motor motor. Ada motor, motong jalan? Iya, motong jalan. Terus di mana? Mungkin gak mengatasi, dua kananan. Itu motornya ke kanan. Perbanyakan ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sementara itu, pihak petugas kepolisian, Polosek Jenuh, dan Satlantas Polres Tumban langsung menetangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP serta mencari barang bukti beserta saksi. Polisi korban saat tercerempet, penasetirnya kemudian terjatuh dan tertabrak oleh bis. Kalau penumpang bisnya? Penumpang ada luka-luka ringan. Untuk pengemudinya mengalami patah tukang. Hingga kini, kecelakaan lalu lintas antara bus dan sepeda motor masih dalam proses penyelidikan. Suwanto, Tubang, Jawa Timur. Pemirsa warga desa Curug, kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah ladang warga. Aparat belum bisa mengidentifikasi korban karena tidak ada tanda-tanda pengenal dari saat ditemukan. Kini kerangka manusia tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramacate. Warga desa Curug, kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan kerangka tubuh manusia pada Sabtu pagi 28 Oktober lalu. Dalam video amatir warga, sesosok kerangka tubuh manusia ditemukan di sebuah ladang di kampung Watas, desa Curug, kecamatan Jasinga. Saat ditemukan, kondisi korban sudah tidak berbentuk di mana sebagian tulang kerangka terlihat terpisah dengan bagian tubuh lainnya. Kepala desa Curug, Aton, mengatakan penemuan kerangka tubuh tersebut awalnya dilaporkan seorang warga yang akan pergi ke ladang untuk mencari rumput. Awal mulanya sekitar pukul 8 pagi, saya menerima informasi dari Sekdes Wirajaya, Saudara Iwan, memberikan informasi melalui PWA bahwa di desa Curug telah diketemukan kerangka manusia. Bahwa benar itu adalah kerangka manusia yang sudah tinggal tengkorak. Bahkan ada beberapa tulang belulangnya yang agak jauh daripada tumpukan kerangka itu sendiri. Kalau untuk warga desa Curug dan juga untuk warga desa Wirajaya lah, kemarin itu nggak ada yang merasa atau ada kehilangan warganya. Tapi menurut keterangan daripada yang memiliki lahan, bahwa sebulan yang lalu telah menemukan orang yang tidak dikenal di lokasi tersebut. Sementara itu dari keterangan pihak desa belum ada warga yang mengaku kehilangan anggota keluarganya. Diperkirakan kerangka tubuh tersebut merupakan warga desa luar Curug, Jasinga. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi juga tidak bisa mengidentifikasi korban, karena saat ditemukan tidak ada tanda pengenal diri. Kini kerangka tubuh tersebut sudah dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Heru Yustanto, Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru dari penyelidikan kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Selamat sore, Pak Teguh. Pak Teguh, kami belum bisa mendengar audio Anda, sepertinya masih di mute. Ya, selamat sore. Baik, sudah terdengar dengan jelas. Pak Teguh, apakah identitas kerangka yang ditemukan di ladang warga sudah diketahui? Baik, sampai saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban dari hasil peperiksaan otopsi yang dilakukan oleh pihak kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun, kemarin informasi terakhir, pihak kedokteran forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati minta waktu pada kami paling tidak maksimal satu minggu untuk memberikan jawaban atau hasil dari telah dilaksanakannya otopsi. Satu minggu ya, Pak, untuk hasil otopsi. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara, apakah sudah bisa diketahui perkiraan kematian kerangka tersebut? Kalau perkiraan awal dari kami, kami sudah belum bisa menentukan secara pasti, Mbak, terkait jenazah atau kerangka manusia yang ditemukan itu penyebab pematiannya apa dan kisaran waktu kapan terakhir yang bersangkutan meninggal dunia. Namun, ada informasi awal yang kami dapatkan dari pihak pemilik lahan atau pemilik kebun bahwa yang bersangkutan pada tanggal 6 Oktober yang lalu memang pada saat datang ke kebun sempat bertemu dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri berpakaian lusuh dan sama persis pakaian yang digunakan dengan pakaian yang ditemukan pada saat di TKP, Mbak. 6 Oktober ya, Pak, terakhir kali ditemukan mungkin terduga atau dugaan sementara orang yang kemudian ditemukan sebagai kerangka. Tapi apakah selama ini, Pak, di wilayah hukum Polres Bogor, selama ini ada laporan orang hilang atau keluarga yang melaporkan anggota keluarganya yang hilang? Sampai saat ini kami sudah koordinasi dengan pihak SPKT Polres Bogor, Mbak. Dari tahun 2022, kami sudah inventarisir laporan orang hilang itu yang sudah masuk ke Polres Bogor itu, ada kurang lebih sebanyak 16 orang dengan keterangan 10 laki-laki dan ulangi 10 perempuan dan 6 laki-laki. Namun, sampai saat ini kami masih belum menghubungi dari satu per satu keluarga yang pernah melaporkan ke kami. Kami juga sedang menunggu hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Ramadjati. Dari 16 laporan orang hilang tersebut, apakah ada ciri-ciri baju terakhir yang digunakan yang mirip dengan penemuan kerangka ini, Pak? Sampai saat ini untuk ciri-ciri terakhir yang tercatat di kami masih tidak ada, Mbak, satupun yang sama ciri-cirinya dengan kerangka mayat atau pakaian yang digunakan pada saat kita menemukan kerangka manusia tersebut. Pak Teguh, kalau lokasi penemuan sendiri, apakah ini termasuk lokasi yang jarang didatangi oleh warga? Maksud saya adalah, mengapa kemudian baru ditemukan setelah menjadi kerangka? Atau apakah ada dugaan ini dibuang memang setelah menjadi kerangka? Informasi yang kami dapatkan dari saksi-saksi, kami sudah melakukan integrasi terhadap enam saksi, Mbak, kurang lebih. Dan memang dari keterangannya, kebun tersebut sangat jauh dari pemukiman dan dari jalan raya pun juga berjarak kurang lebih dua kilometer. Dan pemilik kebun pun menyampaikan yang bersangkutan datang ke kebun tersebut untuk memeriksa dan mengambil rumput maksimal atau secepat-cepatnya dua minggu sekali, Mbak. Ada barang-barang lain yang ditemukan, Pak, di sekitar lokasi penemuan kerangka? Pada saat itu yang kami temukan, karena kebetulan lokasi penemuan kerangka manusia itu sekarang tergenang air, Mbak, karena beberapa hari terakhir hujan memang cukup berdas di Kabupaten Bogor. Jadi sampai saat ini yang kami temukan baru pakaian yang digunakan oleh diduga korban penemuan kerangka manusia tersebut. Dan ada satu jam tangan, Mbak, yang memang disaksikan juga oleh pemilik kebun pada saat bertemu dengan orang pada tanggal 6 tersebut yang bersangkutan, orang tersebut juga memakai jam yang sama. Baik, kami tunggu hasil otopsi. Semoga bisa menjadi titik terang untuk mengungkap kasus ini. Terima kasih atas informasinya, Kasatres Krim, Polres Bogor, AKP Teguh Kumara. Pemirsa, polisi terus mendalami kasus tewasnya petugas imigrasi yang terjatuh dari lantai 19 sebuah apartemen di kota Tangerang. Dari kasus ini, polisi juga menahan satu orang warga negara Korea Selatan yang diduga membunuh korban. Warga negara Korea Selatan yang diduga melempar petugas imigrasi kota Tangerang dari lantai 19 sebuah apartemen hingga tewas pernah dideportasi. WNA berinisial KH itu juga pernah ditahan selama 3 tahun karena pelanggaran imigrasi. Polisi juga terus mendalami hubungan antara KH dengan korban. Motif korban mendatangi apartemen tersebut pun sedang dicari. Usai kejadian, Polda Metro Jaya menangkap KH untuk diperiksa. yang saya sebut sirkum cancel evidensi rangkaian perbuatan. Sebelum masuk ke dalam kamar itu apa yang terjadi kita sudah di dalam hidup. Pak pelaku kan pernah ditahan di rumah detensi, tapi itu kaya ada sama masalah imigrasi? Ya, pelanggaran imigrasi ya. Kemudian dideportasi, kemudian kembali lagi ke Jakarta, tapi dengan dokumennya. Warga negara Korea Selatan yang ditahan memiliki sejumlah catatan kasus. Di antaranya adalah pernah ditahan di rumah detensi imigrasi Jakarta Barat selama 3 tahun. Kemudian pernah dideportasi ke negara asalnya, Korea Selatan, karena masalah keimigrasian. Dan kemudian kembali ke Jakarta dengan dokumen legat. Penyidik Direkturat Tindak Widana Umum Baris Krim Polri menyerahkan berkas perkara Panji Gumilang ke Kejahsaan Negeri Indramayu, Jawa Barat hari ini. Baris Krim Polri menyerahkan berkas tahap 2 penyidikan tersangka pendistan agama Panji Gumilang. Baris Krim Polri menyatakan berkas penyidikan lengkap secara formil dan material. Dalam penyerahan tahap 2, Baris Krim telah berkoordinasi dengan Kejahsaan Negeri Indramayu termasuk proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam penyerahan tahap 2 ini, alat bukti yang dikumpulkan meliputi video, alat elektronik seperti laptop dan CCTV. Alasan kasus tersangka Panji Gumilang dilimpahkan ke Kejahsaan Indramayu karena Indramayu merupakan lokus deliktinya. Selanjutnya pada hari ini, penyidik dengan berkoordinasi dengan Kejahsaan, kita melaksanakan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan langsung di Kejahsaan Indramayu. Selanjutnya setelah dilaksanakan penyerahan, persidangan lebih lanjut akan dipertimbangkan. Melihat situasi wilayah, kemarin kami sudah berkoordinasi, persidangan apakah akan dilaksanakan di Indramayu atau di tempat lain. Panji Gumilang resmi menjadi tahanan Kejahsaan Negeri Indramayu. Sebelumnya, Baris Krimpori melimpahkan tersangka penistaan agama itu berikut berkas perkaranya ke Kejahsaan Indramayu pagi tadi. Iring-iringan kendaraan yang membawa Panji Gumilang tiba di Kejahsaan Negeri Indramayu pada pukul setengah 12 senin siang. Kedatangan Panji mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Saat tiba dikejari Indramayu, Panji Gumilang ditutupi oleh jaket berwarna hitam saat turun dari mobil menuju ruang pidana umum. Panji Gumilang didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelumnya, Panji ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Baris Krimpori atas kasus penistaan agama. Ada tiga pasal yang mencerat pimpinan Ponpes Al-Zaitun tersebut. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan koresponden B-Universe Chandra Kurnia dari Kejahsaan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Chandra setelah diserahkan ke Kejari Indramayu, seperti apa proses hukum selanjutnya terhadap Panji Gumilang? Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Setelah dilimpahkannya ke Kejari Indramayu, Panji Gumilang ini akan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan yang dilakukan oleh Kejari dan dititipkan di lapas kelas 2B Indramayu. Penahanan selama 20 hari ke depan ini merupakan salah satu prosedur di mana sebelumnya Panji Gumilang akan disidangkan atau dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan Indramayu untuk dilakukan persidangan. Dan tadi saya sempat berbincang dengan kasih Intel Kejahsaan Negeri Indramayu, Ari Prasetyo. Ia mengatakan bahwa sebelum melakukan penitipan atau dititipkannya Panji Gumilang ke lapas 2B Indramayu, pihak Kejari telah memeriksa kesehatan dari Panji Gumilang. Dan pihak Kejari memastikan bahwa kondisi dari Panji Gumilang saat ini dalam keadaan sehat. Dan dapat diketahui juga selain menerima Panji Gumilang, pihak Kejari pun telah menerima sejumlah barang bukti yang dilimpahkan dari Baris Kirim Polri ke Kejari Indramayu. Dari berbagai barang bukti yang dilimpahkan yaitu diantaranya seperti dokumen, rekaman visual, dan alat elektronik lainnya yang diberikan oleh penyidik Baris Kirim Polri ke Kejari Indramayu. Dan dapat diketahui, Stephanie dan juga pemirsa, Panji Gumilang ini diterapkan sebagai tersangka oleh penyidik Baris Kirim Polri atas kasus penisahan agama. Ada tiga pasal yang menjerat pimpinan kekonfes Azaitun tersebut. Pertama, Panji Gumilang dijerat masa 14 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 10 tahun. Dan yang kedua, Panji disangkakan melanggar pasal 45A ayat 2, jumto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dari kedua pasal tersebut, Panji Gumilang terancam hukuman selama 6 tahun penjara. Sementara itu, pasal yang ketiga, Panji Gumilang dijerat dengan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Stephanie. Baik, terima kasih. Chandra Kurnia melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemeriksa Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang diketahui menjadi tersangka kasus penistaan agama. Penetapan tersangka ini usai berbagai kontroversi Pondok Pesantren yang dikelolanya muncul ke publik. Panji Gumilang, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat ini menjadi perbincangan publik. Pasalnya, berbagai kontroversi yang ditimbulkan oleh dirinya di Pondok Pesantren yang dipimpinnya itu viral di media sosial. Tak ayal, kontroversi ini berbuntut panjang. Berbagai pernyataan Panji Gumilang yang kontroversial jadi perbincangan di publik, seperti perempuan bisa menjadi hotib salat Jumat di Al-Zaitun, serta Al-Quran bukan kalam Allah, tapi kalam Rasulullah. Selain itu, jemaah laki-laki dan perempuan yang berada satu sah juga menjadi perhatian halayap umum. Usai mendapat laporan dari warga atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji, polisi kemudian menyelidiki kasus ini. Panji kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Selain kasus penistaan agama, Panji Gumilang juga terjerat kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Denny Putan, B-Universe. Pemirsa memasuki hari ke-24 pasca serangan tentara Israel ke wilayah Palestina sejak 7 Oktober lalu, korban tewas mencapai 8.000 jiwa. Angka ini dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Palestina, di mana rata-rata korban akibat serangan Israel adalah wanita dan anak-anak. Data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mencatat, korban jiwa mencapai 8.005 orang. 3.300 di antaranya merupakan anak-anak, dan lebih dari 2.000 jiwa merupakan wanita. Tidak hanya itu, sebanyak lebih dari 19.374 orang terluka akibat serangan tentara Israel yang secara terus-menerus menggempur wilayah Gaza. Di wilayah tepi barat Palestina, serangan juga menewaskan 109 orang serta melukai 1.900 jiwa. Sementara itu, pemirsa setelah jaringan listrik dan komunikasi diputus oleh pihak Israel dan memblokade komunikasi warga Gaza dengan dunia internasional, kini jaringan komunikasi di wilayah Gaza mulai pulih meski masih terdapat berbagai gangguan. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Paltel Group, penyedia layanan telekomunikasi di wilayah itu. Melalui akun media sosial X, Paltel mengkonfirmasi layanan telepon rumah, seluler hingga internet yang terganggu sejak Jumat 27 Oktober lalu perlahan mulai pulih. Pihaknya berupaya sesegera mungkin memperbaiki kerusakan pada infrastruktur komunikasi yang hancur akibat serangan Israel. Sementara itu, pagi tadi, Paltel kembali mengumumkan akses komunikasi di Gaza kembali mengalami gangguan. Terlebih di wilayah utara jalur Gaza. Pihaknya pun berupaya mencari solusi agar warga Palestina, khususnya di Gaza, bisa tetap berkomunikasi dengan dunia luar. Pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di jalur Gaza, kita terhubung dengan Muhammad Hussein, jurnalis dan aktivis lembaga INH yang saat ini berada di Gaza. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Hussein. Selamat siang waktu Gaza, Palestina Mbak Stefani. Baik, Mas Hussein, bisa Anda ceritakan saat ini Anda tepatnya berada di mana dan bagaimana kondisi terkini di tempat Anda berada atau di tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, saat ini saya sedang berada di kota Konyunis, jalur Gaza, bagian selatan. Dan sejak tadi pagi, deru suara drone, pesawat tawak Israel dan juga diiringi oleh jajah tempur ini belum berhenti dan sesekali meluncurkan misil-misilnya, roket-roketnya. Dan kita bisa jelas mendengar sejumlah gedakan terjadi dan di berbagai arah mentarget rumah-rumah warga sipil seperti yang kita ikuti dari berbagai rilis Kementerian Kesehatan, di mana perubahan jiwa dan perubahan luka terus berjatuhan yang berhasil di evakuasi oleh tim evakuasi ke sejumlah rumah sakit yang ada di jalur Gaza. Mas Hussein, apakah saat ini listrik kemudian juga komunikasi sudah bisa lancar di sana? Untuk jaringan listrik, sebetulnya sejak hari ketiga agresi atau sekitar 21 hari yang lalu itu sudah lumpur total. Jadi sudah tidak ada lagi listrik di jalur Gaza kecuali memang beberapa rumah yang memiliki solar panel seperti tempat saya berada saat ini, kita sudah ada solar panel jadi kita memanfaatkan solar matahari untuk kebutuhan listrik sehari-hari tapi 98 persen warga gara ini sudah tidak memiliki listrik sejak 23 hari terakhir. Ada pun jaringan internet memang sempat terputus sejak selama 34 jam 2 hari yang lalu namun kembali normal itu pun dengan catatan itu hanya 10 persen, kurang lebih 10 persen jaringan internet yang bisa diakses oleh warga karena sejak hari ketiga agresi itu semua 90 persen jaringan internet sudah putus jadi ada beberapa provider internet di Gaza ini tapi yang masih aktif cuma satu yaitu Paltel tadi itu milik pemerintah Palestina. Mas Hussein, sempat diberitakan ada tiga relawan asal Indonesia yang hilang kontak bagaimana kondisinya saat ini? Ya, Alhamdulillah ketiga relawan Indonesia lembaga generasi yang ada di rumah Indonesia sudah bisa dihubungi sejak tadi malam kami terus komunikasi dengan mereka Alhamdulillah kondisi mereka baik-baik saja memang putusnya kontak atau hilang kontak para relawan tidak hanya terjadi pada tiga orang tersebut bahkan saya pun dan satu relawan lagi juga hilang kontak karena saat tadi itu ketika 34 jam seluruh jaringan internet maupun jaringan seluruh itu diputus oleh Israel. Baik, Mas Hussein apakah saat ini bantuan sudah mulai bisa masuk ke jalur Gaza? Masih sangat minim terakhir kemarin ada 33 truk bantuan lagi yang masuk ke Gaza tapi itu sangat jauh-jauh dari kebutuhan minimum yang harus dimasukkan ke wilayah Gaza untuk gambaran dalam kondisi normal tidak ada serangan ke Gaza 2,3 juta warga Gaza ini membutuhkan perharinya itu minimal 500 truk logistik perhari 500 truk logistik nah sudah 24 hari ini tidak ada yang masuk kecuali hanya sekitar 60 truk logistik jadi harusnya perhari itu minimal 500 truk 24 hari ini baru masuk sekitar 60 truk logistik yang ini sangat jauh dari kebutuhan minimum yang harus di apa terima oleh warga Gaza Baik, Mas Hussein tentunya kita doakan bersama agar agresi Israel ke Gaza segera dihentikan dan bantuan bisa masuk untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di jalur Gaza Terima kasih Mas Hussein sudah bersedia meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Sore Terima kasih 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 Emosi, lagi-lagi kata ini kerap menjadi alasan setiap orang ketika melakukan aktif gelap mata. Seperti halnya yang terjadi di Desa Raharja, Kecamatan Purwah, Harja, Kota Banjar, Provinsi Jopara. Agus Sopiah, seorang pria berusia 58 tahun ini ditemukan tewas di belakang rumahnya akibat dibunuh oleh menantunya sendiri yang merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat. Korban ditemukan dalam kondisi sangat mengenaskan dengan sejumlah luka bersimpa darah pada tubuhnya. Peristiwa ini pun sempat menggegerkan warga sekitar, bahkan pihak keluarga emosi. Karena sebelum peristiwa ini terjadi, mereka sempat melaporkan perbuatan pelaku kepada pihak kepolisian, namun laporannya itu tak ditanggapi. Di sini juga saya itu bergerak, anak-anak saya bisa, kenapa nggak bisa? Di sini di Polres Banjar kenapa jadi nggak bisa? Pasca kejadian itu tak berselang lama, saat reskrim Polres Banjar pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan tersangka berinisial AWE yang masih berada di rumahnya. Dalam keterangannya kepada pihak kepolisian, tersangka mengaku bahwa ia tegak membunuh pertuanya karena emosi akibat korban menghalangi tersangka untuk bertemu dengan istrinya yang saat itu sedang berselisih. Tersangka juga mengaku akibat emosinya yang tak tertahan. Ia pun menjadi gelap mata dan membunuh korban di belakang rumahnya hingga tewas dengan senjata tajam. Adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya yang bermasalah keluarga dan tersangka datang ke rumah korban, dia juga istri daripada tersangka ada di tempat tersebut. Namun setelah tersangka melihat tidak ada, yang ada, ada mertuanya di sana, di belakang, di kebun, terjadi tindak-tindak tersebut, tersangka langsung melakukan penusukan beberapa kali di leher daripada korban. Selain membunuh korban, berdasarkan penyidikan dari pihak kepolisian, tersangka juga sebelumnya kerap mengamuk dan melakukan aksi pengrusakan di rumah mertuanya tersebut. Pihak keluarga pun sempat melaporkan aksi pengrusakan ini kepada pihak kepolisian dan sempat dilakukan proses upaya mediasi di antara keduanya. Namun upaya itu tidak menemukan titik temu, sehingga proses hukum pun kembali dilanjutkan. Pihak udana yaitu pengurusakan, dan kita sudah melakukan proses. Awalnya kita melihat daripada kejadian tersebut adalah permasan di keluarga, kita lakukan dulu mediasi, namun korban mertuanya tersebut tetap melakukan laporan polisi dan kita terima laporan polisi tersebut, setelah membuat laporan polisi, kita melakukan proses hukum. Dan kebetulan di hari Jumat kemarin, saudara AW kita undang untuk perkara penyusakan yang bercaputan hadir dan sudah kita melakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya AW yang merupakan tersangka, kini sudah dilakukan penahanan di Polres Banjar. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP Pidana tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi juga melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi terkait izin tinggal dari tersangka yang merupakan warga negara Amerika Serikat ini. Tak hanya di Banjar, Jawa Barat, kasus pembunuhan karena tersulut emosi juga terjadi di Pekan Baru Rial. Entah apa yang ada dalam pikiran tersangka ini, seorang bayi yang masih berusia 5 bulan tega menjadi korban aksi gelap matanya. MIW, seorang pria berusia 21 tahun ini tertunduk pasrah saat diamankan pihak kepolisian lantaran melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi tempatnya di rumah tersangka di Kecamatan Penayan, Raya, Pekan Baru Riau sekitar sore hari. Saat itu, korban yang masih berusia 5 bulan menangis dengan kencang dan sulit dihentikan di saat tersangka sedang tidur. Mendengar kondisi tersebut, tersangka pun yang sedang tidur langsung terbangun lalu emosinya meradak. Tersangka yang gelap mata kala itu langsung melakukan aksinya dengan menendang anaknya hingga tewas terpental sejauh 4 meter. Tersangka tidur, kemudian terbangun karena anaknya menangis. Dari situ tersangka menendang anaknya sampai terpental 3-4 meter. Sampai di situ, usai melakukan perbuatannya, tersangka juga sempat berencana menutupi aksi kejinya itu dengan menidurkan sang bayi di atas kasur, lalu ditutupi dengan sebuah selimut. Namun, aksinya itu terbongkar usai dilakukan proses otopsi terhadap korban. Tersangka juga mengaku, aksi penganiayaan terhadap anaknya itu sudah dilakukan selama 3 kali. Jadi, kejadian ini sebetulnya sudah yang ketiga kali. Gimana sebelumnya korban ini juga pernah melakukan penganiayaan terhadap anaknya itu. Gimana pelaku ini kesal atau sakit hati mendengar tangisan anaknya. Atas perbuatannya, kini tersangka terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi. Tersangka dicerat pasal tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Inilah detik-detik di saat warga beserta kepolisian melakukan penggejaran terhadap seorang pria berinisial MH yang merupakan pelaku pembacokan terhadap seorang polisi, Bripka Arianto Antuke, seorang anggota reskrim Polrestata Gorontalo. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Saat itu, seorang pria warga Kelurahan Tenda kecamatan Kulontalangi, Kota Gorontalo mengamuk dan mengancam warga sekitar dengan menggunakan senjata tajam. Melihat kondisi itu, korban yang merupakan pihak kepolisian reskrim Polrestata Gorontalo langsung mendatangi lokasi untuk menenangkan situasi. Namun bukannya situasi kondusif, keduanya malah sumpah terlibat cekcok hingga akhirnya pelaku mengejar korban dan membacoknya dengan senjata tajam hingga terlihat. Sekitar pukul 01.15 Kemudian, kelasan-kelasan dengan tersangka karena sekitar jarak 5 meter, tersangka sudah membawa pedang tersebut. Dan sambil mengayunkan-ngayunkan, ada dua orang anggota mengatakan bahwa Ngana jangan berdekat, anda jangan mendekat, terus mendekat sambil mengayunkan-ngayunkan pedang tersebut. Usai melakukan aksinya, pelaku yang masih berusia 47 tahun ini sempat berusaha kabur. Polisi pun yang saat itu beserta warga melakukan pengejaran, sempat kesulitan dibuatnya. Setelah beberapa jam diburu polisi, pria pelaku akhirnya berhasil ditanggung di lokasi yang tidak teruk dari rumahnya. Namun lagi-lagi, saat dilakukan penangkapan, pelaku kembali melakukan perlawanan terhadap pihak kepolisian. Akibatnya, polisi pun akhirnya mengeluarkan tindakan terukur kepadanya. Banyak tiga kali, ke bawah atau ke tanah, ke selah-selah kaki tersebut, dan memang ada yang mengenai celana dari tersangka tersebut. Kemudian jarak kurang dari dua meter, tersangka langsung menyerang dan anggota sudah tertepet ke tembok, ke dinding, karena lorong tersebut, sehingga dilakukanlah tembakan terukur kepada si pelaku tersebut. Pasca kejadian, polisi pun membawa pelaku yang terluka ke rumah sakit terdekat. Namun sayang, nyawa pelaku akhirnya tewas tidak bisa diselamatkan saat dalam perjalanan. Lain halnya dengan kota Gorontalo, di kota Batam, Kepulauan Riau, seorang pria tegam menganiaya tetangganya sendiri hingga mengalami luka parah. Akibat cekcok tidak terima mendengar pengeras suara pengajian. Peristiwa ini berawal pada sore hari, tepatnya di sebuah yayasan yang terletak di kafling belian tua Blok A, Belian Batam, Kota, Kepulauan Riau. Saat itu, lokasi tersebut korban tengah menggelar pengajian dengan menggunakan pengeras suara yang posisinya menghadap ke rumah tersangka. Mendengar pengeras suara tersebut, tersangka pun merasa terganggu hingga akhirnya mendatangi lokasi tempat berlangsungnya pengajian. Tersangka bahkan sempat menegur korban untuk mengecilkan pengeras suara. Namun korban mengabaikan teguran pelaku. Akibatnya cekcok pun tak terelakkan di antara keduanya hingga akhirnya tersangka emosi dan mempacok bagian kepala korban hingga mengalami luka serius. Terjadi keributan cekcok mulut. Bapak ini yang telah mempersiapkan pedang. Pedangnya ada langsung parang-parang membabatkan ke korban. Kena bagian kepala, muka, tangan, sama paha. Akibat perbuatan tersangka, korban terpaksa harus menjalani pengobatan secara intensif di rumah sakit Elisabeth, Kota Batang, Kepulauan Riau. Sementara itu, polisi kini telah menahan tersangka di balik jeruji besi. Tersangka juga dijerat pasal 351 KUHP ayat 2 tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang, mulai kebiasaan baru, dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Pemirsa ground breaking atau peletakan batu pertama LRT Jakarta fase 1B rute Velodrom Manggarai dilakukan pada Senin pagi. Pembangunan LRT dengan rute sepanjang 6,4 km ini diperkirakan menelan dana 5,5 triliun rupiah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono memulai ground breaking LRT Jakarta fase 1B rute Velodrom Manggarai. Ground breaking dilakukan di kawasan Velodrom. Menhu Budi menyatakan kehadiran LRT ini diharapkan akan menurunkan kemacetan, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan integrasi angkutan masal. LRT Jakarta Velodrom Manggarai direncanakan akan memiliki 5 stasiun, yaitu stasiun Pemuda, BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan stasiun Manggarai. Panjangnya sekitar 6,4 km. Oleh karena sesuai dengan amanah Bapak Presiden, bahwa jangan berhenti untuk tidak berpikir angkutan masal perkotaan itu adalah keharusan. Kita juga melihat bahwa apa yang akan dilakukan nanti tentu menurunkan kemacetan, meningkatkan tenaga kerja, dan ekonomi. Kami tadi berbincang bahwa dengan adanya. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menjamu makan siang tiga bakal calon presiden, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo, dan Anis Baswedan di Istana Merdeka Jakarta. Suasana hangat dan akrab tampak jelas dalam pertemuan Jokowi bersama ketiga bakal capres itu. Sejumlah menu makanan disajikan dalam jamuan ini. Di antaranya nasi putih, soto lamungan, sapi lada hitam, cumi goreng, udang goreng telur asin, hingga bebek panggang. Jokowi juga menjamu ketiga bakal capres itu dengan sajian minuman es, laksamada mengamuk, serta jus jeruk. Jamuan makan siang ini diselingi dengan perbincangan akrab antara Jokowi dan ketiga bakal capres. Ketiga bakal capres pun menyambut baik jamuan makan siang ini. Bakal capres Ganjar Pranowo menilai, Jokowi mendukung sistem demokrasi yang baik dan mengajak semua pihak untuk bersama menjaga pemilu berjalan baik, damai, dan adil. Sementara bakal capres Prabowo berterima kasih atas undangan makan siang yang berlangsung dengan suasana akrab. Sedangkan Anies Baswedan menyebut jamuan makan siang membahas hal-hal yang bersifat ringan. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan berorang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi memang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Dan tadi ternyata ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Kita baru saja diundang makan oleh Bapak Presiden dan lumayan tadi ya makannya. Saya makan banyak sih. Ada soto tadi ya. Soto. Lontong, cumi-cumi, sayur. Sayur. Lumayan, jadi bagus ya kita juga dalam suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang diskusikan tapi semuanya sifatnya ringan-ringan. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo angkat bicara perihal siapa sosok Capres-Cawapres yang didukungnya untuk pemilu 2024 nanti. Jokowi menegaskan mendukung semua pasangan Capres-Cawapres demi kebaikan bangsa. Presiden Jokowi Dodo buka suara soal dukungannya terhadap Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 mendata. Jokowi mengatakan ia mendukung tiga Capres yang akan berkontestasi di Pilpres nanti. Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditanya awak media usaha menghadiri apel santri tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur. Pernyataan ini menegaskan jika Jokowi tak mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres. Dukungan diberikan Jokowi kepada semua Capres untuk kebaikan bangsa dan negara. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Dukung Pak Ganjar, Dukung Pak Prabowo, Dukung Pak Anis, Dukung Pak Anis. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Terbaru, Jokowi mengundang ketiga Capres untuk makan siang bersama di Istana Negara Senin Siang. Makan siang bersama Prabowo, Ganjar, dan Anis ini seolah menguatkan pernyataan dukungan Jokowi kepada ketiga Capres ini. Pemirsa Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sukses menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Penutupan acara ini juga semakin meriah ditutup dengan Pawai Lumbung Sungai. Beginilah keseruan Pawai Lumbung Sungai sebagai rangkaian penutupan Pekan Kebudayaan Nasional 2023 yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di Taman Banjir Kanal Timur Jakarta. Gelaran Pawai Lumbung Sungai yang menyusuri Sungai Ciliwungsi Sadane ini menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Jakarta. Mereka dapat melihat perahu hias dengan ciri khas dari berbagai daerah di Indonesia. Dirjen Kebudayaan Kemembut Ristek Hilmar Farid berharap acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai. Ya, temanya kan merawat bumi, merawat kebudayaan ya. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita menghadapi banyak tantangan ya dalam kerusakan lingkungan hidup dan juga ancaman pemanasan global dan seterusnya gitu. Dan kita ingin melihat bagaimana kebudayaan itu merupakan sumber inspirasi ya yang bisa membantu kita menghadapi tantangan-tantangan itu. melalui kegiatan ini kita ingin mengingat gitu ya bahwa sungai itu bagian dari kehidupan kita. Sungai itu adalah komponen yang sangat penting di dalam kehidupan kita dan kalau sampai dia rusak, itu kerugian yang kita derita karena itu tuh besar sekali. Selain pawai lumbung sungai, penutupan pekan kebudayaan nasional 2023 diisi dengan sejumlah pagelaran seni dan kebudayaan yang dibalut dengan hiburan rakyat. Pekan Kebudayaan Nasional 2023 berlangsung sejak 20 hingga 29 Oktober 2023 yang berhasil dilaksanakan di 40 titik daerah Jabodetabek. Andrea Hosana, Candragian, Jakarta Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita di program Berita Satu Sore hari ini. Saya Stephanie Patricia atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa ikuti akun media sosial kami di Instagram, X maupun Youtube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu Menginspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!